Di kami, sebelum ada, aku belum dengar maksud saya, belum dengar apa-apa yang gak dekat dari Mbak Puan ya, kalau soal ketemu Pak Prabowo dan Ibu ya pasti mengatakan Mbak Puan, kalau yang lain aku gak tahu. Mbak Puan intens ya, komunikasi dengan Ibu? Yes, yes. Sangat intens. Dengan Ibu ya? Ketua DPR kan, kalau anak dengan Ibu ya biasa menginteng. Kalau dengan Pak Prabowo kan karena ketua DPR. Kisih-kisih tempatnya nanti untuk bertemu di mana? Lah, kisih-kisih. Wocorannya gimana gitu. Ketika menarik-menarik ada di menteng atau di hambalang. Ini teruslah kata saya gak tahu. Kalau saya nanti ngomong saya ngarang. Pasti saya bohong ya. Soal ada isu juga Pak. Berhentikan MPR. Ini kan Mas lebih banyak berkipurah itu di DPR dan komisi tiga pira hukum gitu ya. Kalau MPR kan lebih banyak ke isu di sementara saat. Nah, ini seperti apa yang perlu dikasih gitu Mas. Ya, kalau kemarin kan sesungguhnya kan hukum itu kan justice. Keadilan. Kemarin udah kita bicarakan. Bahwa kita kan anak of justice-nya kayak apa. Oke, tapi kalau ini nanti kan saya pasti akan lebih banyak di MPR. Jadi menjadi guardian of condition ya. Menyelaskan hal-hal yang belum selesai. Itu aja yang mungkin masih perlu diskusi-diskusi tentang ketatanegaraan. Berarti akan fokus depan. Jadi ya, akan fokus. Misalnya, apakah ya pantas sih misalnya Pak Prabowo ini, bukan Pak Prabowo, calon presiden atau calon Wabres ketika sudah menang itu dilantik atas dasar keputusan KPU. Iya. Tidak jadi MPR. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak jadi. Ya, apakah setara KPU. Wah, itu nanti mau dikaji lagi Mas. Nah, nah, nah. Tidak jadi. Nantinya didiskusikan. Nah, kita didiskusikan. Ini kan cuma keberlangsungannya aja supaya lebih kuat. Kan presiden itu pekuasa tunggal. Praktis sistem presidensial itu kan pekuasa tunggal aja. Semua kekuatannya yang di presiden kan itu. Mas, berarti ini pastikan keberlangsungannya itu menggunakan, tetap menggunakan... Sistem yang kemarin, iya. Berita acara MPR itu. Berita dan tetap nggak ada perubahan. Kalau ada dorongan masalah amandemen terbatas Undang-Undang Dasar itu masih akan tetap dipertimbangkan juga nggak untuk MPR sekarang? Satu-satu. Apa? Masalah amandemen terbatas, rekomendasi untuk amandemen terbatas untuk Undang-Undang Dasar 45. Itu apakah akan tetap ditindak lanjutin? Itu nanti. Itu sekarang fokus dulu ke pelantikan dulu. Dan pembentukan kabinet. Bila ada serentak. Kan begitu nih. Ada sisinya. Setelah itu akan ada waktu lima tahun yang cukup panjang. Itu pasti akan banyak diskusi-diskusi. Mas? Mas? Mas di MPR juga? Ya, di... Kan kalau itu kan sudah. Pastilah untuk datang. Apa yang sudah datang? DKI lah. Konstitusi. Bahasanya itu Teruskan idinya Pak Taubek Teruskan Aku belum mendapat Mendapat masukan apapun Tetapi tugas saya Meneruskan idinya Pak Taubek Mas isi mau konfirmasi Ada isu yang beredar Bahwa Pak Basarah akan ditempatkan Menjadi sekjen di PDIP Dan Mas Haswa akan ditempatkan di kabinet Pak Prabowo nanti Itu kabarnya betul atau tidak Untuk mengonfirmasi soal itu Kalau itu sih aku gak denger Gak tau pula Gak denger gak tau pula Kalaupun kemudian ini kan sudah beredar Sejak lama begitu ada kemungkinan Kadar PDIP akan ditempatkan di kabinetnya Pak Prabowo Walaupun kemudian Belum dapat informasi pasti soal itu Tapi PDIP menyikapnya gimana Kalau ternyata betul ada penempatan Kadar PDIP di pemerintahan baru Itu berada kepada orang yang tidak tepat pula Masih berada-ada dengan orang yang tidak tepat pula kan Seapa bangkat saya Kan kalau itu misalnya Bahwa nanti ada tawaran masuk ke kabinet misalnya Kan bukan saya kapasitasnya CC-nya gak cukup saya Berarti belum ada sikap dari DPP soal itu berarti Jadi jangan kau potong-potong nanti Gitu loh Ini harus overcoat Jadi ini bukan Bukan soal DPP Jadi DPP belum Misalnya ke sana Jadi gini lah Intinya gini lah Supaya kau tidak potong-potong aku Nanti aku malah kena urusan Oke Kalau dikutanya kepada Apakah nanti masuk ke pemerintahan atau tidak Jawaban saya Saya tidak dalam kapasitas penjabat Karena itu ada kewenangan ini buktu Oke Tentu setiap abis pelatikan ada harapan-harapan Harapan aspirasi Harapan rakyat yang banyak Harapan yang mana yang diwujudkan Kan itu Tentu dalam sisi bahwa Presiden sendiri akan punya Agenda prioritas Dari agenda prioritas itu tentu Di lapangan nanti di DPP-nya gimana Kalau agenda prioritasnya berbeda dengan partai Ya mungkin bisa saja Ada diskusi loh Jadi tidak akan mungkin sama Kalau itu nanti DPP-nya masak juga Berarti tegankan prioritasnya Pak Krabu Kadang-kadang kurang-kadang itu Masak tau gak Iya kan tetap gak mungkin masak DPR itu kan yang punya fungsi Fungsi pengawasan Fungsi legislasi Fungsi bejet Mungkin bejet sudah selesai untuk 2025 Kemudian kalau kita bicara Pengawasan masak-masak saya harus setuju Tetap kritis gitu loh Bukan ini tetap kritis Kita akan tetap kritis Mana-mana yang kurang baik Tentu harus diminta Kita masih minta diperbaiki Tapi apakah PDP juga akan bersuara dengan Benda-benda yang dihargai oleh masyarakat PPRT Oh tentu Itu PRT nanti kita buka RTP-RTP aja RTP itu Sudah bet Dengan pendapat umum aja Karena ini orang belum paham sih Kultur kita Kultur kita itu kalau di Jawa Kan ada batik Itu agak beda itu konsepnya Dengan transaksional Lainnya Oke siap Terima kasih Masa John Kita akan informasi lainnya Saudara Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani Membocorkan menu makanan Yang akan tersaji pada pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menu itu adalah nasi goreng buatan Megawati. Puan bilang tak menutup kemungkinan jika pada pertemuan nanti Megawati akan kembali memasakkan nasi goreng untuk Prabowo. Perlu diketahui saudara, Megawati sebelumnya pernah memasak nasi goreng saat Prabowo soan ke Kediaman Megat di Tegu Umar pada 21 atau 24 Juli 2019 silam. Puan menyebut pertemuan Megawati dan Prabowo kali ini hanya tinggal menunggu momentum saja. Lokasi pertemuan bisa digelar di Kediaman Megawati atau di Kediaman Prabowo. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Megat yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Harusnya di Tegu Umar dong? Bisa juga. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Pak Puan berarti pertemuan sampai langsung sebelum 20. Insya Allah. Beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya, menunggu waktu yang tepat, di saat yang tepat. Penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar wicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Menglepas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.